Mereka nge-secure kayak... Hmm... Untuk hero yang licin dengan datangnya kajah itu bagus Tapi untuk nangkep Parsha pakai kajah bukan pilihan yang baik Soalnya ini kajah muncul, Feather Airstrike aja udah bikin kajahnya perih Dia mau nyeret siapapun, damage dari Onyx Prodigy pasti udah bisa nge-burst dari kajah itu sendiri Iya tapi waktu misalnya kajah tiba-tiba dia langsung dive in, masuk Kalo misalnya timenya pas, ya mungkin selama si Onyxnya ada wings by wingsnya ya tetep bisa aja ya By the way, salam ya buat Ranger Mas, makasih loh udah ninggalin kita Tapi dia ninggalin pileknya kayaknya udah mulai ketularan nih aku, tiba-tiba hidungmu mambat Kamu terlalu lama bersama Doi tadi, daya tahan tubuh kurang kuat Bu Wah bener juga, Ranger Mas, suara aku bindeng langsung, orang patut Dan disini Onyx udah mengamankan 1-1 untuk menempati posisi Hero Core Side Lead-nya Lalu disini Onyx udah siap-siap untuk posiskan band berikutnya ke arah Baxian Kenapa nih kena tiba Baxian kok di band? Iya Baxian bisa jadi itu sih counter buat dari Kari itu sendiri Jadi shieldnya juga bisa, bisa ada dan Well... Tamus Tamus, Tamus, akankah Tamus disini melawan Johet? Ataukah melawan Xpork? Dan mereka masih harus mengamankan satu support lagi disini ya Atau satu tank Wow, apakah ini? Natalya Wow, ini aku pernah lihat sih EVOS e-sports pakai Natalie Dan Natalie-nya itu Wuh, ngacak-ngacak Udah ngaduk-ngaduk Yang perlu diperhatikan disini Disini ada banyak hero yang perlu farming banget gak sih Clara? Disisi EVOS e-sports sendiri ada tiga hero disini yang perlu mengangkat Kalau Natalie-nya gak dijadiin damage Jadi dia bakal jadi scouter Jalan-jalan ngegangguin Onyx Prodigy Mau jungling mau apapun tiba-tiba ada tanda pentung Tanda seru muncul, Natalie-nya bakal ngebuka vision Kasih informasi juga Mungkin biar kajanya kalau mau opening lebih enak lagi Jadi Xbox sebagai offline, Hari Tiara midlane, Kari sebagai sideland Dan kajanya Natalie-nya yang bakal jalan-jalan Wow, Lunox Pilihannya bagus banget Pilih Lunox untuk meng-counter seorang Natalia disini Dengan skill-skillnya Iya Iya, Lunox damage tentunya sakit banget dari awal Menunjukkannya lagi Dan inilah dia game pertama dari best of 3 series EVOS e-sports melawan Onyx Prodigy Ini Oma-Oma udah dibuff belum ya Natalia yang untuk season ini sekarang? Belum sih Belum ya? Gak, gak, gak Tapi kedepannya kita tahu bahwa Natalia mau dibuff ya denger-dengar ya Gossip ya gosip Tapi masih belum terrealisasi ya di match sekarang ya Kayaknya belum deh, harusnya belum Di sini EVOS, JJ, Yvonne Zunz, dan Revisci Dia melakukan landing saja di arah midlane Yes, jalan-jalan aja ngebersen Minion dan Little Wonder tentu menjadi pilihan utama bagi EVOS Dan sepertinya dua Little Wonder akan berada di sisi EVOS e-sports Terus mulai bergerak Nah ini nih Fabiansnya Udah pake Natali jalan-jalan ngerusuhin Tuh tanda pentung Dicuri gak? Dicuri gak? Dicuri Dicuri Backup dari Natalia yang muncul gitu Ya malah dia yang dihilangkan dari map ini Oh oh mulai bergerak lagi Fabians dan juga refugee kali ini Jungle milik Onyx Prodigila yang menjadi sasaran berikutnya Di sini keuntungan banget ya buat refugee Dia di early game udah dapet 1 kill keluar Sudah 1-0-0 Ini apalagi seorang Maxman Curry Dilight gamenya bakal mematikan Ini bakal ngebantu banget di early game Buat nambah dia gold Dan sayangnya pins disini terpik off oleh seorang Wen Wen Iya Akhirnya ada pergerakan pula Tapi rahasi dari belakang berubah menjadi burung jadi fairy Kukuk kukuk Kabur-kaburan Kok burung kukuk kukuk sih? Burung kukuk kukuk Itu kan Burung tegukur ya? Burung apa itu ya? Kayaknya itu burung hantu kayaknya deh ya Yang penting burung dan jenis-jenis burung Di sini kita lihat dari arah EVOS e-sports sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane Apakah mereka bersiap-siap untuk melakukan genking ke arah onyx Jhehehe? Ternyata belum ya? Belum Belum melakukan gerakan apapun Tapi di sini EVOS e-sports mereka cuma mau ngeresein aja sih Gak mau war yang gede Mereka cuma kayak Oke kita gangguin terus Biar semuanya gak ada yang aman Gak ada yang tentram Gak ada yang damai Dan bener sekali Jhehehe pun Sedikit kesulitan refiji udah mendapatin level 6-nya Malahan JJ Di arah mid lane Seorang diri tertinggal Begitu lengahnya EVOS e-sports berfokus karena bottom lane Meninggalkan JJ berduaan aja Gak bisa menahan Tentunya kali ini Onyx Prodigy melakukan hal yang begitu agresif Menuju ke arah buff milik EVOS e-sports Membalas kehilangan blue buff mereka Tapi Feather Airstrike sudah dikeluarkan Truss menuju ke arah belakang refiji Mencoba untuk mengejar Truss Dan tepat sekali lini belakang dari Onyx Prodigy pun tertati-tati Dibalas begitu saja Oh oh Satu persatu Ditukarkan dua untuk satu kali ini Dan blue buffnya berhasil dicuri JJ dalam bahaya Mencoba untuk lari-larian Zaman Force sudah di pop up Tapi Fabians muncul Membuat Onyx Prodigy ini sudah terlalu jauh Mereka baru level 4, level 5, level 6 Dan Menangkap seorang JJ pun gak semudah itu Tapi sekarang disini Sepertinya tim Onyx Prodigy sudah memiliki keunggulan ya Sebenarnya saat yang bagus banget Sebentar lagi mereka juga bisa inisiasi kalah-lok Kalau Fabiansnya terpik off seperti sekarang Sepertinya mereka sudah tidak mau tunda-tunda lagi Dan langsung mengarah ke arah Turtle Udah ada tanda seru Ayo colek Ada game pos Team Pertama Oke disini Apa ada kejadian apa ini Kira-kira Oh gak ada Lelo Ony masih hidup Mau mereka yang lima poin nih Vosis Wars kali ini Mengantungi dua poin Tapi disini lain Revisinya masih bisa farming-farming di arah bottom lane Dia pakai flicker Mau secure biar gak pernah tumbang Hei dalam bahaya munculnya Belakang Junes pun Ini usaha pick off yang Komitnya udah gak nangu-nangu Empat hero bergerak ke arah bottom lane langsung Bahkan Divan Judgment pun juga di pop up Iya Semuanya Tadi sebenernya udah keliatan banget bahwa Sebenernya mereka si Di JHH nya gak perlu sedalem itu sih ya Harusnya dilepas aja Iya Cuman memang disini adalah gerakan yang bagus juga Disini Onyx Prodigy gak mau menyanyiakan Dan langsung menggunakan turtle yang pertama Iya turtle yang pertama Tapi bayarannya tentunya gak murah Karena dari Onyx Prodigy mereka kehilangan dua turret sekaligus di arah bottom lane Dan Vince Wow Crossbow of tank Yang meledak langsung ke arah Vince Iya bahaya banget Karena sekarang win-win disini Skolnya udah 402 Clara Wow Dan dia juga udah ngedapetin level 8 Sama seperti revisi sebenernya Jadi Dari marksman kedua tim Belum ada yang terlalu mendominasi sih Dan gold nya pun juga belum terpaut jauh ya Ya berbedanya emang Dari cewek Dari win-win nya itu aktif banget buat ikut buar Tapi duri dari belakang JJ dalam bahaya Gak ada backup terlalu terlambat Fabians muncul hanya bisa ngeluarin smoke bomb aja Junes pun hanya bisa mengunci satu hero Tapi di sisi lain Onyx Prodigy Empat hero bergerak ke arah mid lane Membalas Apa yang dilakukan oleh EVO C-Sport di arah bottom lane JJ dalam bahaya Phantom Steps gak baik-baik-baik Dan JJ nya pun tumbang Wow disini mereka mendapatkan banyak sekali kerugian Karena walaupun disamping mereka harus kehilangan Outer target yang di arah mid Mereka juga harus kehilangan seorang JJ JJ lagi dan lagi Sudah 131 disini sumbang si seorang JJ ya Yes JJ harus menjadi samsak di arah bottom lane dan Revici Udah mengantungi 3 point kill Dia seharusnya sadar sih ada yang aneh Karena minion nya juga udah Langsung di cut sama trust-trust gak mungkin sepede itu Kalau dia gak sendiri Kalau dia sendirian dia gak akan berani sepede itu Dan disini kita lihat juga Perolehan gold nya gak terpaut jauh Masih lumayan seimbang Antara Kari dengan Wen Wen Iya Raptor Masyad juga udah di kantong Eh Raptor Masyad juga Jadi Wen Wen Ini udah item pertamanya Dia udah dapetin Begitu pula dengan Lunox Concentrate Energy Yang didapetin langsung Teman Secure dan Darren Tom Dan lagi JJ disini lagi udah 141 ya Sepertinya JJ disini harus lebih berhati-hati Karena kalo engga Dia akan terus ngasih sumbang si gold Ke arah musuh Dan teman itu akan semakin kuat dari segi network nya Yes Makin sakit lagi Wen Wen Gimana lagi ya Dia udah punya coercion side Yang mana nambah attack speed nya dia Dan itu tentu berpengaruh banget sama ultimate nya dia Iya dan disini Waduh Kari ini jauh banget Pulang nak Pulang ya Pulang Ya pulang Level 10 sama-sama mengantongi 4 Poin kill Refugee Perlahan tapi pasti dijaga oleh Fabian Dan terlihat Trans berada dekat Fabian Saling sadar sama-sama sama light smoke Belum sudah di pop up Tapi no Belum Langsung mengeluarkan Pulang ke arah belakang Dan tentunya Epos Esports Mereka lebih memilih untuk mundur Wow Ini kondisinya sekarang udah Masih belum terlalu jaga juga network nya Tapi disini dari posisi kill Onyx Esports sudah mengingguli Empat kill daripada Evos Esports Ya empat poin kill Tapi Lagi dan lagi Ini hanya berubah Dua Kanet volt aja Langsung diseretengah Dipanggap penerasi dalam Nggak sempat berubah jadi Ferry Tapi di arah belakang Fills muncul dan Memporak-porak meledakan semuanya Memilih untuk mundur CW Damage yang begitu besar tentunya Langsung dikeluarkan Dan tentunya on point banget Crossbow of tank nya juga Meledak tepat Disini mereka harus mundur lagi Set posisi ulang lagi Karena disini Walaupun Posisi gold nya sudah Nggak terlalu terlalu jauh Tapi setiap kali war Kalau diperhatikan disini Mereka selalu Mundur ya Selalu kalem gitu Waktu melawan Onyx Bener-bener banget Ini lumayan sih Evos kehilangan semua Touret pertama Dan kedua mereka Yang diharap temen lain juga Nggak butuh waktu Lama lagi Dan say goodbye Tinggal ini Vitor saja Yang tersisa Untuk Evos Esports Dan tentunya Saat lagi bakal dikandangin Habis-habisan Evos Esports Dengan Kita tahu ada parts ya Di sisi Onyx Prodigy Dia bisa dengan enak Langsung aja feather Airstrike Dalam masalah Zunes pun baru maju Men-define Jasmine Bahkan Hanya menukarkan Dengan satu Tank milik Onyx Prodigy Satu untuk satu Tapi sebentar lagi Lord akan muncul Apakah setelah mendorong Minion di ala Midlane Mereka akan langsung Melakukan inisiasi Ke arah Lord yang pertama Clara Iya 15 detik sih Hmm Bisa jadi pilihan yang baik Karena semua agronya Hampir ke arah Evos Esports Tapi kalau mereka mau make sure lagi Onyx bakal nge-pick off dulu sih Nge-pick off satu Lalu baru mereka gerak ke arah Lord Kalau enggak Bahayanya juga kan Boleh diinget Sekarang ada Fabians Dia pakai Natalie Dia bisa nge-scouting Cari-cari informasinya Lebih lagi Jadi Onyx Prodigy Seharusnya Ketika mereka ingin melakukan Lord Hmm Pick off dulu sih War dulu War sekali Menurut siapa Tapi di sini kalau menurut Clara Peran seorang Fabians Yang pakai Natalia di sini sebenarnya Lumayan berpengaruh Untuk Erie pengaruh sih menurut gue Apalagi tadi Nyuri juga dari arah Milik Blue buff milik trust Tapi sayangnya kayak Ketika Onyx Prodigy geraknya bareng-bareng terus Fabians ini jadi enggak guna Dan Onyx Prodigy Mereka responnya cepat banget Tau ketika Wah kalau kita pisah sendiri-sendiri Kayak tadi Evo C Sports gampang banget Buat ngelakuin pick off Dan bener sekali di sini Fabians sudah cari-cari informasi Onyx Prodigy mengarah ke arah Lord Bakal di reset kah? Karena di arah belakang juga muncul DJ Satu point kill cukup baik dari arah belakang Zaman Force-nya di bawah tapi Nice Tyrant the Rage, Tyrant the Rage Memecahkan Immortality-nya Tapi Maipan enggak akan bisa bertahan Di arah belakang pula Di sini Lord pun harus ter-reset Dan Onyx Prodigy terlalu beresiko Dua Hero pun hilang Dan sekarang Evo sudah memiliki kesempatan yang besar Tanpa perlawanan dari teman-teman Kesablo Kesablo Gak apa-apa Masih punya Immortal ya Tapi pecah Jadi pecah Sayang sekali harus kehilangan Immortality-nya Tapi Force Esports memegang Kendali atas Lord Onyx Prodigy Sesuai yang aku akan katakan Mereka enggak ngelakuin pick-off Itu resikonya besar banget Dan ketika mereka enggak ngelakuin pick-off Hal seperti ini yang Kemungkinan besar akan terjadi Mereka disamperin di kontes Dan resource skill-nya juga mereka udah tipis-tipis Posisinya juga enggak bagus Enggak siap Udah Dua Hero ter-pick-off Dan kalau dilihat-lihat dari tadi Tapi si Varsha disini Rashi itu bolak-balik kena Zune ya Bolak-balik dari awal sampai mid tadi Dan waktu war di arah Di tempatnya Lord pun Divine Judgment seorang Zune ini selalu kena tepat banget sama Rashi Iya tentunya Dan dari JJ juga dia udah berani banget maju ke arah Rini tengah dari semuanya item-itemnya Udah miliki dan Lord pun bergerak ke arah bottom lane Nih lihat sih lupa Maipannya Ups Maipannya enggak apa? Maipannya guling-guling di depan Tapi ini kita kembali ke masa kini Dimana turret di arah tengah pun dibalikin oleh EVOS esports Clear keduanya diledakin semua Onyx Prodigy Tersisa inhibitor sama halnya dengan EVOS esports Kali ini keadaan dari turret kedua tim sama saja Walaupun di sini posisi killnya Onyx masih memimpin Tapi EVOS esports juga mulai menyusul Ini swing goldnya udah mulai naik ya Betul Sekarang EVOS esports yang memimpin Karena dari dapat Lord tadi Dan juga banyaknya turret sekarang yang rontok Mereka jadi dapat tambahan gold Dan bisa mengejar nih Iya Berbeda 2K Swingnya cepet banget pula Kalau tadi Onyx Prodigy mungkin bisa menangin kayak 2K 2K Sekarang juga dibalas pula oleh EVOS esports swingnya begitu banyak Dan ini yang menjadi masalah kali ini Onyx Prodigy Mereka kehilangan momentum mereka di titik Lord itu tadi Tapi pertanyaannya pada saat nanti mereka melakukan war 5 on 5 Apakah di sini EVOS esports sanggup menahan damage Yang akan dikeluarkan dari burst damage hero-hero Onyx Prodigy Karena di sini kita lihat Hanya ada Suns dan Fabians di sini ya Yang sebagai support Dimana mereka sendiri itu kerjanya Hanya sebagai inisiator dan ganggu-ganggu musuh aja Iya mungkin di sini ya EVOS esports Mereka masih punya fins untuk CC nya Dan damage konstan dari revisi nila yang bakal menjadi poinnya Dan surprise attack divine judgement Kehadap Maipan seorang diri menjadi korban Tapi ada fans attack dari belakang Di sisi lain Godlike didapatkan oleh CW Dan Crossbow of Bang yang sangat tepat Satu persatu harus ditumbangkan JJ begitu sekarang tapi masih berada di depan Lini depan kehilangan immortality nya dari Suns Tapi pun gak berhasil untuk men-shutdown Hanya menghilangkan immortality saja Walaupun sekarang Masaya masih berani Dan CW mendapatkan poin atas Suns Gambling bener-bener Gambling yang dilakukan oleh Suns Gak mendapatkan apapun tapi at least Sekarang mereka berfokus terhadap ini Bitorturet milik Onyx Prodigy Karinya terlalu sakit tapi tetap gak kuat ya Untuk menahan damage seorang win-win dan Luno Surprise! JJ pun munculin Crovision menutup kematian dari Seorang trust dan bahkan dari belakang Win-win nya pun berhasil ditumbangkan Munculnya JJ membuat Onyx Prodigy gagal Untuk mempick off Vince dan juga Revici Itu gemes kali tadi ya si trust nya Gemes sama Kari Eh kebet juga akhirnya Kebetet Nah ini sekarang 20 detik lagi 15 detik lagi si Lord udah akan muncul Untuk yang kedua kalinya Apakah EvoC Sport bisa mendapatkan Lord yang kedua Dengan bebas tanpa gangguan dari Onyx Prodigy Iya 10 detik 14 detik Untuk teman-teman Onyx Kembali sebagai 5 playernya Tapi EvoC Sport mereka semua udah berada di dekat Area Lord Lord Pit tentunya Langsung dicolek Satu pemanasan dulu Pemanasan Oke zaman Force sudah dikeluarkan Ini all out banget EvoC Sport Ingin mengamankan Lord dengan Sangat-sangat cepat Tanpa yang diganggu tentunya Tapi Onyx Prodigy Terlalu terlambat EvoC Sport mengamankan Lord Yang kedua Bonsi mau maju ke arah depan Maipan langsung saja Teren race Tapi gagal Memecahkan Immortality nya Seorang diri Inisiasi Yang gagal Dari Onyx Prodigy Disini damage dari Revici Udah gak tertahan lagi ya Jadi siapapun yang ditari Dengan Divine Judgment dari Sun Walaupun itu adalah tank Hancur juga Lebur juga Iya Jadi mereka udah gak peduli sekarang Mau narik siapa Pokoknya keliatan siapa aja Langsung dicabut Dan langsung di burst sama Revici Betul Dan Luar biasa banget Oh ya Dia udah punya Endless Battle Damage nya juga Ini item pertama Kari yang Memang mahal Tapi worth banget Karena dari Damage nya juga Jadi pure damage dan Demon Hunter Force sudah dikantongi Siapa yang gak meriang Kalau kena sabetannya Dari Kari Bener banget Dan ternyata disini Fabians ini cukup sukses ya Di awal dia berusaha Mengganggu farming musuh Dan akhirnya Di saat late game Bener-bener bisa shining Hero-hero core nya Shining Splendid Sparkling Seperti arah Lord Di arah top lane nya Jalan-jalan sendirian Sedangkan teman-teman dari Evo Z Sports berfokus ke arah Top lane dan inhibitor pertama Akhirnya pun berhasil dipesahkan oleh Evo Z Sports Semikian pula di arah Top lane Unique Prodigy Satu per satu dari Inhibitor nya pun Berhasil didapatkan oleh Evo Z Sports Tapi mereka sepertinya Gak mau langsung end Mereka berusaha Untuk tarik lagi Mundur lagi Dan melihat Define Judgment Gerece Kali ini ditetapai oleh Evo Z Sports Mendapatkan Jehehe Dan walaupun Sekaret disini Langsung aja Mundur ke arah belakang Trash mencoba Untuk menyelamatkan dirinya Dan kali ini Minion udah mulai Masuk ke Base Onique Prodigy Dan sepertinya Dari Evo Z Sports Mereka berfokus ke arah Base nya Tanpa peduli player Dari Onique Prodigy Congratulations Congratulations Sekali lagi Untuk Evo Z Sports Mereka berhasil memenangkan Pertandingan pertama Di match terakhir hari ini Awal yang baik sebenernya Lalu mid game Onique Esports Seperti Kayak gantian Oke Sekarang aku yang Memegang kendali permainan Memegang kendali permainan Mereka berhasil memenangkan